Oke hari ini kita memulai untuk mempelajari Microsoft Office Excel Di semester sebelumnya kita sudah belajar beberapa hal tentang Microsoft Word Hari ini kita pindah ke Microsoft Office Excel Tampilan awal Office Excel itu untuk yang versi 2007 ke atas Tampilannya seperti ini Kalau mau memperbesar tampilan bisa gunakan tombol control dan scroll yang ada di mouse Geser ke depan untuk memperbesar dan geser ke belakang untuk memperkecil Tampilan menu yang atas hampir sama Bedanya yang pertama ada di sini Kalau di Microsoft Office Word itu perataan teksnya hanya ada rata kiri Rata tengah dan rata kanan Sementara di Microsoft Office Excel itu perataannya ada tambahan rata atas Kemudian ada middle Middle itu rata tengah antara atas dengan bawah Kemudian ada rata bawah Jadi nanti kita bisa menggunakan kombinasi perataan teks dua macam Yaitu dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan Oke selanjutnya Karena Microsoft Excel ini memang didesain untuk keperluan pembuatan tabel Maka tampilan utamanya ya seperti tabel Tapi garis tipis ini nanti tidak akan tercetak di media ketika kita ngeprint Misalkan kalau tidak ditambah garis Cara nambah garis ada di sebelah sini Sama kayak di Microsoft Word Tabel di Microsoft Excel Itu namanya tabel ada yang namanya kolom Yang ke bawah diwakili dengan huruf mulai dari A sampai dengan XFD Jadi setelah A sampai Z dia balik lagi A, 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 B dan seterusnya Sampai A, 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 B, C dan seterusnya Itu sampai XFD Jadi banyak Sementara untuk barisnya diwakili dengan angka Totalnya di Microsoft Office Excel 2010 itu ada 1 juta lebih 1.048.576 baris Jadi amat sangat cukup sekali untuk memasukkan data Selanjutnya Ada pertemuan antara baris dengan kolom Yang kita sebut dengan sel Misal saya klik disini Maka tempat saya klik ini kita sebut dengan sel Nama selnya diawali dengan kolom dulu Baru baris Sehingga ketika saya aktif disini Maka saya sedang aktif di sel B2 Ini ada namanya Kalau disini namanya C3 Di Excel juga ada kumpulan dari beberapa sel Misal saya blok mulai dari sini sampai sini Kumpulan sel ini kita sebut dengan ring Cara penulisannya Dimulai dari sel kiri atas B2 Kemudian kasih tanda titik 2 Yang paling akhir di E6 Ini cara penulisan ring Sampai sini bisa ngikutin ya Lanjut Saya hapus dulu Kita mulai membuat tabel Misal saya akan membuat tabel Nilai ujian Misal Nilai ujian Biasanya kalau nilai ujian Dimulai dari nomor Nama Terus nilai Nilai ini ada beberapa mata pelajaran Misalkan Saya mulai dari pelajaran pertama Misalkan bahasa Indonesia Kemudian ada matematika Apalagi Bahasa Inggris Oke Tiga cukup Kemudian setelah itu Ada Jumlah nilai Jumlah Ada rata-rata Saya perkecil dulu Biar kelihatan Misal nanti Saya akan bikin Dua atau tiga orang saja Biar lebih mudah Satu dua tiga Kita kasih Garis dulu Caranya sama Kayak di Word Di block dulu Kemudian Anda pilih Garis sesuai dengan keinginan Saya coba pakai All border Cara ngecilin Kolom atau baris Itu Ini Anda klik Misalkan Kolom B Kita kecilkan Karena Hanya menampung Nomor Caranya klik Di Kolom B Kemudian Geser Pointernya Di Tengah Kolom B Dan C Sehingga Pointernya Berubah tanda Kalau sudah Klik dan geser Untuk nama Juga sama Tanpa di klik Bisa enggak? Bisa Misalkan Antara C Dengan D Kita mau Memperbesar Yang Kolom C Caranya gini Kemudian Pak Untuk nilai Bahasa Indonesia Matematika Dan Bahasa Inggris Kolomnya Dibikin sama Bisa enggak? Bisa Caranya Diblok dulu Kolomnya Jadi Bloknya Pakai Kolom header Yang DEF Ini Namanya Kolom header Kemudian Klik Digeser Tiga kolom Yang kita Geser Yang aktif Ini Dia akan Punya Ukuran Yang sama Jadi Kalau diperbesar Tiga-tiganya Ikut Gerak Diperkecil Juga sama Ini caranya Bikin kolom Yang ukurannya Sama Kemudian Nah Kolom Tiga Tiga Sel ini Kita gabung Jadi satu Caranya Blok Sel yang Mau Digabung Kemudian Pilih Tombol Merge And Center Klik Nama Juga Sama Karena Ada Dua Sel Kita Blok Kemudian Merge And Center Nomor Juga Sama Jumlah Rata-rata Kalau Sudah Kita Blok Semua Bikin Rata Tengah Gunakan Center Dan Middle Biar Textnya Tepat Di Tengah Kalau Mau Ngasih Warna Backgroundnya Gunakan Yang Ini Fill Color Kalau Mau Mengubah Warna Textnya Gunakan Yang Font Color Oke Kita Mulai Belajar Rumus Setelah Ini Misal Saya Kasih Nama Si A Kemudian Si B Dan Si C Nilai Bahasa Indonesia Karena Hidup Di Negara Plus 62 Kasih Nilai Yang Bagus Matematika 80 Cukup Bahasa Inggris Bahasa Internasional Agak Bagus Dikit Nggak Apa 85 95 Kemudian Sisi Kita Bikin 95 93 93 Oke Kita Ratakan Tengah Caranya Sama Blok Dulu Kemudian Gunakan Center Dan Middle Untuk Nomor Kalau Mau Rata Tengah Caranya Sama Sekarang Kita Gunakan Rumus Untuk Menentukan Jumlah Untuk Menentukan Jumlah Gunakan Rumus Seperti ini Setiap Rumus Nanti Akan Selalu Diawali Dengan Tanda Sama Dengan Sama Dengan Gunakan Rumus Sam Penulisannya Sama Dengan Kemudian Rumus Tanda Kurung Buka Setelah Itu Tentukan Sel Atau Ring Yang Akan Dihitung Misal Kita Akan Menghitung Nilainya Si A Dimulai D5 E5 Dan F5 Maka Cara Penulisannya Adalah D5 Kemudian Untuk Memisahkan Antar Sel Gunakan Tanda Titik Koma Tanda Titik Koma Ini Nanti Setiap Komputer Bisa Jadi Berbeda Tergantung Dari Regional Setting Yang Digunakan Tapi Standarnya Rata-Rata Kita Menggunakan Titik Koma Tapi Nanti Akan Ada Beberapa Komputer Yang Hanya Menggunakan Koma Kemudian Kemudian Setelah Itu F5 Titik Koma Lagi Oh Sorry E5 Dulu E5 Titik Koma Dan Yang Terakhir Adalah F5 Atau Kamu Juga Bisa Menggunakan Rumus Dengan Menggunakan Ring Bukan Menggunakan Cell Kalau Menggunakan Ring Kamu Cukup Nulis D5 Titik 2 F5 Jadi Dia Akan Menghitung Nilai Mulai D5 Sampai F5 Untuk Menghitung Nilai Rata Rata Gunakan Rumus Average Sama Caranya Bisa Menggunakan Cell Misal D5 E5 F5 Atau Bisa Juga Menggunakan Ring Average D5 Sampai F5 Pak Untuk Rumus Ditulis Huruf Besar Atau Kecil Boleh Huruf Kecil Boleh Huruf Besar Tergantung Terserah Enaknya Yang Mana Kalau Saya Menyarankan Gunakan Huruf Kecil Untuk Rumus Kita Coba Disini Sama Dengan Nah Setiap Kali Kita Menulis Rumus Fungsi Itu Disini Ada Help Pop Up Akan Nampilkan Kamu Mau Pakai Rumus Apa Cara Nulis Seperti Ini Misal Kita Pakai Cara Yang Pertama Yang Dihitung Apa Yang Pertama Adalah D5 Cukup Diklik Gini Bisa Atau Diketik Manual Tanda Pemisah Antara Nomor 1 Dan Nomor 2 Disini Adalah Titik Koma Berarti Kamu Harus Pakai Titik Koma Dia Akan Pindah Ke Nomor 2 Kalau Komputermu Menggunakan Koma Maka Kamu Wajib Pakai Koma Disini Lanjut Ya Angka Kedua Titik Koma Lagi Angka Yang Ketiga Kalau Sudah Kasih Kurung Tutup Di Enter Atau Bisa Juga Menggunakan Ring Kayak Tadi Caranya Klik Di Sel D6 Kemudian Tarik Sampai F6 Dia Akan Menghitung D6 Sampai F6 Kalau Sudah Kurung Tutup Caranya Gini Bagaimana Dengan Rata Rata Sama Average Nah Ini Ada Kamu Tinggal Double Klik Average Sel Tiga Kurung Tutup Enter Atau Bisa Menggunakan Ring Pak Angka Di belakang Koma Kok Banyak Bisa Nggak Dikurangi Bisa Blok Dulu Atau Satu Persatu Juga Bisa Tapi Kalau Misalkan Jumlahnya Banyak Yang Mau Dikurangi Angka Di belakang Komanya Banyak Blok Dulu Kemudian Gunakan Decrease Desimal Sehingga Jumlah Angka Yang ada Di belakang Koma Berkurang Kalau Mau Nambah Pakai Yang Increase Sampai Sini Bisa Ikuti Saya Kemudian Gini Misal Anda Lihat Jumlah Dan Rata-ratanya Saya Akan Coba Menghapus Satu Nilai Si B Ngikuti Ujian Cuman Dua Kali Tapi Rata-ratanya Lebih Tinggi Sementara Si A Nilai Ujiannya Lengkap Tapi Rata-ratanya Lebih Rendah Kenapa Karena Penggunaan Rumus Average Itu Hanya Akan Menjumlahkan Dan Membagi Data Sebanyak Sel Yang Ada Nilainya Sementara Ini Tidak Ada Nilainya Sehingga Si B Nilainya Hanya Akan Dijumlahkan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Saja Kemudian Dibagi Dua Sehingga Nanti Kalau Kamu Bikin Nilai Ketika Ada Siswa Yang Tidak Mengikuti Ujian Harusnya Nilainya Adalah Nol Bukan Kosong Kalau yang Tadi kosong Kalau yang Ini Nol Kenapa Harus Nol Biar Nanti Sama-sama Dibagi Tiga Pak Nilai Jumlahnya Segini Rata-ratanya Kok Ya Turun Karena Ini Nilainya Nol Kalau Nanti Dia Ngikut Ujian Kamu Kasih Nilai Saja Selesai Jelas Ya Otomatis Berubah Jadi Rumus Itu Akan Selalu Mengikuti Sel Yang Dia Hitung Kalau Sel Yang Kamu Hitung Angkanya Berubah Otomatis Nilai Hasil Penghitungan Dari Rumusnya Juga Pasti Berubah Misal Yang Ini Saya Ganti 90 Otomatis Dia Berubah Sampai Sini Bisa Ikuti Ya Pak Misalkan Gini Saya Mau Nambahkan Satu Nilai Diantara Bahasa Indonesia Dengan Matematika Misalkan Nilai Mata Pelajaran Fisika Cara Nambahkan Kolomnya Bagaimana Kalau Mau Meletakkan Diantara Kolom D Dan E Kamu Klik Disini Di kolom E Klik Kanan Kemudian Tekan Tombol Insert Nah Dia akan Muncul Kolom Baru Kamu Tinggal Masukkan Misal Fisika 80 85 87 Bagaimana Dengan Rumusnya Kita Cek Ketika Kamu Pakai Cell Ketika Kamu Menghitung Pakai Cell Maka Kolom Baru Yang Kita Sisipkan Tadi Harus Dimasukkan Manual Kamu Harus Nambahkan Disini Titik Koma Ini Yang Ini Juga Sama Kamu Harus Nambahkan Lagi Yang Ini Sekarang Kita Cek Yang Menggunakan Ring Yang Menggunakan Ring Dia Tetap Bisa Mengikuti Perubahan Kolom Yang Ada Di Tengah Sehingga Yang Dihitung Otomatis Langsung Mulai D6 Sampai G6 Kamu Tidak Perlu Mubah Rumus Enak Yang Mana Tergantung Kalau Nilai Yang Dihitung Itu Kolomnya Berurutan Seperti Ini D E F G Kamu Bisa Menggunakan Ring Sementara Ketika Di Tengah Tengah Kolom Itu Ada Karakter Yang Tidak Bisa Dihitung Kamu Harus Pakai Yang Cell Misal Gini Di Setiap Nilai Itu Ada Kriterianya Misal Gini 90 A 95 A 95 A Kemudian Yang Ini Misalkan B Kalau Menggunakan Yang Seperti Ini Akan Lebih Baik Ketika Kita Menggunakan Rumus Dalam Bentuk Cell Kenapa Untuk Mengurangi Kemungkinan Kesalahan Perhitungan Karena Ada Beberapa Kolom Misalkan Ini Saya Coba Ubah Ada Kolom Misalkan Nah Ini Dia Bentuknya Angka Saya Hapus Dulu Yang Habis Dimasukkan Biar Lebih Simpel Sorry Terlalu Banyak Misalkan Ini 90 Rumusnya Sudah Benar Dia Menghitung D5 E5 F5 Dan G5 Pak Kenapa Nilainya Cuman 20 Padahal Kalau Dijumlahkan Total Itu Harusnya 300 Lebih Iya Anda Lihat Disini Di Kolom Oh Sorry Di Sel D5 Di Bagian Sudutnya Kiri Atas Itu Ada Garis Warna Hijau Itu Menunjukkan Bahwa Sel Yang Ini Itu Berisi Text Dia Bukan Angka Sehingga Meskipun Yang Ditulis Adalah Angka Karena Formatnya Text Text Itu Tidak Bisa Dijumlahkan Salah Satu Tandanya Adalah Notifikasi Seperti Ini The Number In Bissell Is Formated As Text Jadi Nomor Yang Ada Disini Angka Yang Ada Disini Itu Di Format Sebagai Text Sehingga Dia Tidak Bisa Dijumlahkan Supaya Bisa Dijumlahkan Kamu Ketik Ulang Misalnya 90 Atau Kalau Jumlahnya Banyak Bisa Diblok Kemudian Kamu Pilih Convert To Number Saya Klik Kamu Coba Lihat Jumlahnya Convert To Number Dia Akan Berubah Langsung Kenapa Yang Awalnya Tadi Dia Text Sekarang Sudah Berubah Jadi Angka Sehingga Bisa Dihitung Jelas Ya Oke Itu Tutorial Hari Ini Bisa Toki Untuk Undo Klik